selamat teman kenalkan nama saya dibisadi kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai satu alat dimana namanya son 11 meter serinya DM 1352 alat ini biasanya digunakan untuk mengukur kebisingan suara yang ada di tempat kerja untuk pengebersihan alat ini pertama kalian tekan tombol power yang ada di tengah ini dan anda akan keluar untuk minimum ataupun maksimal dari kebisingan yang ada jadi untuk batas aman dari kebisingan itu 85 decibel jika melebihi batas tersebut bisa ditatakan tidak aman untuk pekerja ataupun orang yang ada jadi yang berada di sekitar arah kerja tersebut mungkin seperti itu mengenai sedikit penjelasan mengenai alat pengukur suara ini jadi ada pun salah kata dari saya mohon maaf ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya perkenalkan nama saya di sini saya akan menerangkan fungsi fungsi dan kegunaan satu alat yaitu ini alat gas detector yang biasa digunakan untuk pekerja maksudnya untuk alat ini memang sudah tidak digunakan cuman untuk sebagai alat bekerja masih bisa gas detector ini bentuk yang model personal yang bersemangat ini buat seorang ASE mungkin disini ada beberapa sensor gas yaitu ada empat yang pertama itu 2S atau hidrogen sulfur 2 CO karbon monoksida yang tiga oksigen atau O2 terus yang terakhir itu LEL atau LON ESPOLASIF LIMIT atau yang biasa kita sebut ini di batas di bawah dari gas mudah terbakar untuk mengoperasikan atau menghidupkan gas detector ini kalian bisa tekan untuk tombol power yang sebelah kanan tekan sedikit lama lalu layar dari gas ini akan menyala dan biasanya alarm pertama akan berbunyi kemudian langsung ada tampilan dari keempat sistem sensor yang ada di gas terhal ini kemudian nanti tinggal langsung bisa digunakan atau dibawa ke lokasi dimana tempat kita bekerja biasanya gas terhal ini digunakan di area kerja yang berpotensi tinggi ada gas rilis ataupun gas berasun yang lepas seperti tanki kilang ataupun yang lainnya seperti itu mungkin sedikit untuk penjelasan ataupun penggunaan yang setelah saya sampaikan maupun ada salah atau kekurangan dari saya mohon maaf terima kasih